Apakah anak-anak suku Baduy juga bersekolah? Jawabannya tidak. Anak-anak suku Baduy tidak ada yang bersekolah, karena di sini pendidikan formal merupakan salah satu larangan adat dalam masyarakat suku Baduy. Untuk setiap aturan yang dilanggar akan mendapatkan hukuman yang terdiri dari tiga tingkatan sanksi, yaitu mistah, maja, dan utama. Untuk larangan pendidikan sendiri, jika ada yang melanggar dan ketahuan, maka akan mendapatkan sanksi paling tinggi, yaitu sanksi utama. Ada pun bentuk hukumannya, bagi yang melanggar harus memilih jika ingin tetap tinggal di Baduy Luar, maka harus meninggalkan pendidikan tersebut. Namun jika tetap ingin melanjutkan pendidikan, maka dia harus keluar dari Baduy Luar. Namun demikian, di Baduy Luar sendiri sudah ada komunitas Baduy Membaca, yang diperakarsai oleh salah seorang warga Baduy Luar bernama Pak Sarpin. Komunitas Baduy Membaca ini sudah ada sejak tahun 2000, dan sekarang diteruskan oleh anak beliau bernama Kang Mulyono. Jumlah anggota komunitas Baduy Membaca sudah mencapai 79 anak, dan diklaim semuanya sudah bisa baca tulis dan juga berhitung.